Kamu suka main game apa sih? Waktu itu sih suka main mobilization Pada nyambung Kalau sekarang? Jarang sih Eh mau-mau tadi ada pertanyaan yang Masih ketinggalan yang ditanyain oleh masyarakat Pacar Kevin Berapa apa siapa tadi ya? Sudah ada pacarnya belum? Gak punya Gak punya satu gitu maksudnya Gak punya Gak bagus ya Fit biar bisa konsentrasi dulu gitu ya Oke sekarang Kita akan segera panggilkan Pelatih Dari Kevin Sanjaya Sugamulya Saya persilahkan Bapak Heri Ipey Dan Pak Aryono Untuk bisa maju ke depan Pak Heri selamat tinggal Bisa lebih dekat dengan Kevin Ya tadi kalau menyimak wawancara tadi Kok Heri bilang Anaknya suka ngambek gitu ya Jadi kalau ngambek tuh kalau lagi latihan atau lagi pertandingan kok? Yang dimaksud itu kan pertanyaannya Awal-awal saya ngelatih Kevin Oke Jadi bukan sekarang Kalau sekarang memang enggak Nurut Sekarang Sekarang udah gak orang ngambek Kalau ditanya Gimana Raffin? Terserah Artinya kemajuan yang luar biasa dong? Luar biasa Ya Jadi Kalau dulu kan Raffi Raffi Waktu pertama kali masuk pelantas kan sama Raffi Cuman kalau pasti Karena standar yang tadi saya bilang tinggi mbak Kalau kalau Raffi Di lapangan sih saya lihat kadang marah dia Sama musuhnya Maksudnya dia gak setuju keputusan gue Entah musuhnya gimana Engkau lagi marah di lapangan Apa yang Omongin gitu loh Kevin Kalau menurut saya justru edul itu harus begitu Justru harus dipanas-panasin sama lawan Cuman ya Cuman ya Cuman saya di belakang bilang Kamu jangan ikut ke Messi Pura-pura aja Hah? Di mana kok? Jangan marah mendengar Benar Jadi pura-pura aja Dia bilang oke-oke gitu Pura-pura marah? Pura-pura marah Pura-pura Apa namanya ya Gaguh lawan lagi Cuman jangan berberemosi Pura-pura aja Jadi Jadi apa namanya Lawannya kan kau marah gitu Nah ini enggak marah Bisa kontrol Oh Fit beneran pura-pura marah? Iya Kadang marah beneran sih Hahaha Kadang marah bener Kalau memberikan instruksi kepada Kevin dan Gideon Apakah ada cara yang berbeda Pada saat di lapangan Mungkin cara ngomong ya Mungkin cara masuk ya Atau instruksinya sendiri yang memang berbeda Ya pasti kan setiap pemain punya karakter masing-masing Jadi Saya ngomong sama Kevin Saya ngomong sama Gideon Itu agak beda Agak beda Apanya kok dikit dong Pasti bocoran Ya kalau sama Khususnya buat sama Gideon Kita kompamanya Gideon punya satu Apa namanya Kesalahan Apa itu Kita enggak boleh langsung Enggak bisa langsung Nah kalau di lapangan Nggak langsung Nggak Maksudnya saya ngomong dulu sama Kevin terus baru sama Gideon Oh Oke Kalau dia biasa-biasa aja Kalau Kevin lebih Lebih apa Lebih cepet Ngertinya Lebih Apa ya Tau lah Tau lah Saya ngomong ini Dia udah Maksudnya udah Karena Yang tadi saya bilang kan Kevin ini Biar kecil lebih cerdik Hmm Benar-benar itu Pak Pada saat final Olegland Sebenarnya Kalau menurut Oh Olegland Koeri ya Ko Semua kan tegang ko Oke Nah Semua kan tegang Dari Tadi Team Manager Pak Budi semua Koeri sendiri Gimana Kalau yang untuk kemarin 2018 Kalau 2018 Jujur saya Enggak terlalu Tegang dibandingkan 2017 Kalau 2017 itu Lebih ada rasa Kawatir Rasa was-was Tapi kalau kemarin 2018 Saya lebih tenang Lebih Karena pencapaian Kevin Gideon Di 2017 nya itu Luar biasa sekali Dan 2018 nya Dari Januari Sampai India itu kan Udah Udah berapa kali Juara 2 kali Dan Waktu di Olegland itu Saya lihat hari-harinya Waktu persiapan Mulai dari Finalnya juga Berduanya rileks banget Jadi Saya yakin banget Iya Jadi secara persiapan Dan prestasi Sudah lebih stabil begitu ya Makanya Koyeri sudah lebih tenang ya Kau Arif selama melatih Kevin Ada gak hal-hal yang bisa di-share ke kita Apa yang terjadi di lapangan Hal unik apa Kau Arif Dari seorang Kevin Sanjaya Ya Kalau di lapangan Di pertandingan Sering Apa namanya Sering Lodain orang gitu loh Gimana Lodain orang maksudnya Pokoknya Waktu saya pertama kali Di India itu Kan lawannya minta Ganti kok Kevin nya gak mau Kevin nya gak mau Kembali Malaysia itu Kevin nya gak mau Terus Sama pemain Malaysia itu Kok nya dibecet Saya tahu Dibecet dia juga Jadi Becet terganti Kevin nya gak mau Becet ke mainnya itu Mainnya itu Kasih ke Wasit Kasih tahu Akhirnya kasih kartu kuning Sampai Apa Keselatihan gak usah lama Sampai sekarang itu Mungkin masih marah Jadi Apa namanya Sering ngegodain lawan Ya panggil gitu lah Ke lapangan Tapi ya itu Kelebihannya Kevin Begitu lebih gitu Jadi pemainnya keluar semua Ya pemain keluar Dan pemainnya kesel gitu ya Jadi Pemainnya tambahkan Kayak musik keluar Lawan Jadi Dan sekarang Saatnya kita akan Segera memberikan Pengadaan Pertama tentunya Kepada para pelatih 2 orang pelatih Yang sudah ada disini Dan Saya akan Panggilkan sekarang Bapak Jeffrey Maeda Mewakili Blibli.com Dan Ticket.com Untuk memberikan Voucher Blibli.com Dan Ticket.com Sedilai 70 juta rupiah Pak Jeffrey silahkan Pak Jeffrey silahkan Pak Jeffrey silahkan Pertama Terima kasih